Hai, welcome to Dr. Kugung TV Kali ini saya akan membuat salah satu minuman dari bahan dasar kopi tentunya Yang pasti minuman ini cocok untuk dikonsumsi di pagi hari Khususnya buat bagi kopiholik Dan buatnya sangat mudah dan sangat simple Minuman ini mungkin dapat membangkitkan semangat kita sebelum beraktifitas sehari ini Bagaimana cara membuatnya Oh iya, yang akan dibuat itu adalah kafe di Aulai Apa itu dan bagaimana cara membuatnya Ayo kita buat Oke, pertama yang jelas kita butuh yang namanya scale, pertimbangan, kemudian server Kemudian disini saya menggunakan dripper Jadi buatnya kopinya itu kopi susu, tapi tidak menggunakan espresso Jadi kita menggunakan copy-drew manual Disini saya menggunakan suji dripper Saya menggunakan suji dripper agar hasil kopi yang dihasilkan yaitu lebih tebal dan lebih cocok untuk dikombinasikan menggunakan susu nanti Susu yang kita gunakan juga Susu UHT Disini saya menggunakan susu ultramil Untuk full clean Oke, ini ada filter Seperti biasa, filter kita lipat terlebih dahulu Kemudian kita masukkan ke dripper Kita hidupkan scale-nya Air kita panaskan Dan langkah pertama Kita bilas dulu filter dengan air panas agar menghilangkan atau meminimalisir rasa pepper yang muncul dari filter Oke, kopi yang saya gunakan disini Kopi berbahan dasar robusta Saya gunakan sekitar 10 gram Seperti sebelumnya kopinya di grinder dulu Dengan ukuran atau green size itu medium to fine Sedikit ke fine Tapi tidak terlalu fine Seperti menggunakan untuk es kreiso Kemudian setelah kita masukkan kopi tadi Kita disini menggunakan rasio 1 banding 15 Berarti nanti ada air sebuahnya sekitar 150 miligram air Nah, kemudian disini airnya kita pouring pertama Atau kita pouring sebanyak 30 miligram Air yang digunakan itu Menggunakan suhu sekitar 85 sampai 90 derajat celcius Sebenarnya bisa menggunakan kopi lain Seperti hostland Kemudian Arabica juga Hanya saja memang disini Karena bagi saya ini dipadukan dengan susu Jadi Kopi yang pas menurut saya Untuk dikombinasikan Apalagi untuk sarapan pagi Kita perlu Rasa kopi yang tebal Kemudian Setidaknya bisa bikin melek Ya pilihan saya robusta Sebenarnya pakai host blend Yang pada dasarnya untuk es kreiso juga bisa Tergantung Selera kita mau pakai kopi yang mana Oke Disini kopinya sudah Selesai di Seduk Selanjutnya kita siapkan Dan Susunya Jika ingin manis Kita bisa tambahkan sedikit Kita bisa tambahkan sedikit kental manis Disini Atau creamer boleh Tapi Tapi kalau yang tidak suka Manis Bisa Tidak menambahkan Kental manis atau creamer Sebenarnya cukup Sebenarnya cukup dengan full cream Saja itu sudah manis Tapi disini Karena ini pagi ya Saya mau nambahkan sedikit kental manis Sekitar 5 gram Kemudian Kita encerkan sedikit Dengan air panas Itu sekitar 10 miligram Air panas Atau air panas Kemudian Kita aduk Karena tadi ada kental manis Ini kita aduk Sampai Larut kental manisnya Dan ini Buat Menambahkan Rasa manis Kemudian Setelah Dipastikan Larut Kita tambahkan Susunya Susu full cream Sebanyak 100 miligram Baru Terakhir Kita tambahkan Kopi yang sudah disebut Sebanyak Ini sesuai selera aja Kalau mau tebal Boleh ditambah Sampai 100 Jadi 1 banding 1 Tapi ini saya bikin Susu Kopinya itu 50 miligram Oke Sudah jadi Oke Cafe day online Buat sarapan pagi Penyemangat pagi Oke Itu tadi Cafe day online Seperti yang saya bilang Sangat simple Dan sangat mudah Untuk dibuat Sebenarnya Kopi ini memang cocok buat sarapan Kalau menurut saya Paduan susu Dan kopi itu dibalut sangat lembut Namun dia bisa memberikan kita energi pagi hari Jadi Pertanyaannya Apakah bisa Kalau kita nggak punya Dripper Dripper Manual Seperti V60 Kemudian Suji dan lain sebagainya Bisa saja Bisa kita gunakan Filter Cloud biasa Yang penting Kopinya itu Bisa kita seduh Tanpa ampas Terus Karakter kopinya itu Harus yang tebal Karena nanti akan kita padu Bersama dengan Susu Full cream Atau Pahati Dan Kenapa ini simple Ya Kita hanya buat Kopinya Saja Kemudian Tanpa perlu ada Steamer Atau Pemanas Atau Pengangan susu Karena memang Murni Angatnya itu Dari Kopi Yang kita sedukan Dari susu Oke Sekian dari Saya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Like dan Subscribe Keep Healthy with Dr Cooking TV See you